Intro Bismillahirrahmanirrahim 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 Ini semua merupakan nikmat yang besar dari Allah SWT Yang sepatutnya kita syukuri di setiap waktu kita Agar kiranya Allah SWT menjaga nikmat tersebut Demikian pula kita senantiasa mengisi waktu kita untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Semoga kita mendapatkan syafaat beliau Kelak pada hari kiamat kelak Amin Ya Rabbal Alamin Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Pada kesempatan kali ini Kembali kita melanjutkan kajian kitabu Tauhid Yang mana tema akan kita bacakan yaitu Bab Maja'filaw Suatu pembahasan tentang hukum mengucapkan kata-kata Kalau saja seandainya dan yang semisal dengan itu Kaum muslimin Rahimani wa rahimakumullah Tentunya Seorang muslim dan muslimah Harus meyakini segala sesuatu Itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT Jauh sebelum penciptaan langit dan bumi Apa yang terjadi pada dirinya Dan yang akan terjadi semuanya Telah ditakdirkan Telah dicatat Dan telah diketahui oleh Allah SWT Suatu yang telah dituliskan oleh Allah SWT Ini harus kita yakini Sehingga seseorang Dalam menjalani kehidupannya Dipenuhi dengan rasa iman Akan takdir Allah SWT Ketika dia mendapatkan sesuatu yang baik Dia bersyukur memuji Allah SWT Lantas pun dia tidak berlebihan Karena dia tahu itu adalah takdir Allah SWT Demikian pula ketika seseorang ditimpa Kesusahan Kesedihan Dia tetap bersyukur kepada Allah SWT Dan dia tidak juga berlebihan Dalam merenungi Kesedihannya Karena dia tahu Itu semua takdir dari Allah SWT Ketetuan Allah SWT Sesuatu yang telah Allah Tuliskan Di dalam ilmunya Ini harus tertanam di dalam hati kita masing-masing Sehingga kita Di dalam menjalani kehidupan ini Penuh dengan keimanan dan ketenangan Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Kembali kepada tema kita Bagaimana hukum Mengucapkan kata-kata Lau Kalau saja Dalam artian ketika Peristiwa terjadi Kemudian dia mengatakan Seandainya Begini dan begitu Ya apakah itu diperbolehkan Maka akan kita bacakan beberapa Dalil yang dibawakan oleh penulis Yang pertama Firman Allah SWT Di dalam surat Ali Imran Ayat ke-154 Allah SWT berfirman Ya Ya Mereka Berkata Kalaulah saja Kita memiliki Pilihan Maka kita Tidak akan Ya Ataupun mereka tidak akan Diserang dan terbunuh Katakanlah Kalaulah kalian Berada di rumah-rumah kalian Maka akan Keluarlah orang-orang Yang telah ditakdirkan Kematian baginya Yang demikian Agar Allah SWT Menguji apa yang ada di dada kalian Dan membersihkan Apa yang ada di hati kalian Dan sesungguhnya Allah SWT Mengetahui Apa-apa saja Yang ada di dalam hati Kau muslimin Saja kita ada pilihan Saja kita ada pilihan Maka kita tidak akan keluar Sehingga kita pun berhasil Kita pun menang Dan tidak terjadi Kekalahan Dan ya Pembunuhan kepada kita Maka Allah SWT Mengatakan itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah SWT Dan tidak ada yang selamat Di rumah mereka Kalau memang sudah Takdir Sampai maut itu Kepada mereka Ini merupakan Bantahan Bagi mereka yang Tidak mengimani takdir Dengan mengatakan Seandainya saja Kalaulah saja Dan yang semisal dengan itu Insya Allah akan kita sambung Pembahasan ini Setelah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Yang mabadu Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Kita sambung pembahasan kita Tentang hukum Mengatakan Seandainya saja Kalaulah saja Dalam peristiwa-peristiwa Yang telah terjadi Barusan kita bacakan Firman Allah SWT Di dalam surat Ali Imran Ayat ke-154 Tentang Perkataan orang-orang munafik Yang mana mereka Tidak Beriman dengan takdir Allah Sehingga mereka pun berkata Seandainya begini dan begitu Kemudian Mereka menyangka Dengan Anggapan mereka Mereka tidak akan mati Kalaulah mereka memiliki pilihan Lantas Allah SWT Pun membantah Ucapan mereka Kalaulah sudah maut Itu sudah datang Orang yang di dalam rumah pun Dia akan menemui Ajalnya Dan Allah SWT Maha mengetahui Kaum muslimin Rahimani Warahimakumullah Beberapa faidah Penting yang bisa kita simpulkan Yang dituliskan oleh Sheikh Yang pertama Larangan mengucapkan Kalaulah saja Seandainya saja Di dalam perkara-perkara yang sudah terjadi Karena itu menunjukkan Rasa marahnya atas takdir Allah Tidak terima dengan takdir Allah Sesuatu sudah terjadi Ya Mengapa mesti disesali Mengapa mesti dikatakan Seandainya ini dan begitu Dan yang demikian itu Akan memperbaharui Rasa sedih Ya Dari sesuatu keburukan Yang terjadi pada diri seseorang Kehilangan sesuatu Ya Ketika itu disesali Sehingga dia pun mengucapkan Seandainya Begini dan begitu Itu semua akan Memperbaharui rasa Sedih yang ada padanya Terus dia akan bersedih Merasa kehilangan Dan seterusnya Akan tetapi Ucapan Seandainya Ketika diucapkan Sebagai bentuk Penyesalan Karena terlewat Dari melakukan Amal kebaikan Yang demikian itu Tidaklah mengapa Ketika seseorang Terluput dari Melakukan amalan Soleh misalnya Ketika Dia ingin Membaca suatu Buku Ataupun dia ingin Membaca Al-Quran Namun Ada satu hal Yang menghalanginya Sehingga dia pun Menyesal Dan mengucapkan Kalau Allah saja Begini dan begitu Maka Syekh mengatakan Hal tersebut Tidaklah mengapa Karena yang demikian itu Menunjukkan Semangatnya Untuk melakukan Kebaikan Kemudian yang berikutnya Masyru'iyatul Istislam Lilqada'i Walqadar Wa'adami Tasakhutihi Disyariatkan kita itu Menerima takdir Pasrah terhadap Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kebalikannya Kita dilarang Untuk Marah Tidak terima Terhadap Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita diperintahkan Untuk melakukan Kebaikan Di muka bumi ini Menjalankan Perintah Allah Dan menjauhi Segala macam Larangannya Lantas kemudian Apa yang kita dapatkan Dari takdir Di dunia ini Apapun yang kita lihat Apapun yang kita Rasakan Baik itu Yang kita rasakan Takdir yang buruk Ataupun yang baik Maka Kita wajib Menerimanya Dilarangkan kita Untuk Menolak Ataupun kita marah Membenci takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Ini sesuatu Yang ditakdirkan Dalam Allah Subhanahu wa ta'ala Kita beriman Terhadap takdir tersebut Insyaallah Hati kita akan Pelong Ya Kemudian yang berikutnya Annal hadhara La yunji minal qadar Ya Kemudian yang berikutnya Anna man kutiba alaihi Al maut Fi mahalin Fala buddha an yadhhab ilaih Walau hawa la al imtina'an Bahasanya orang yang telah dituliskan Ataupun ditakdirkan Ya mati pada suatu tempat Maka Bagaimanapun juga Dia akan mendatangi tempat tersebut Walau bagaimanapun Dia berusaha untuk Tidak Dia menemui mautnya Namun ketika takdir Itu telah dituliskan Untuknya Maka Dia akan Merasakan itu Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Kabarkan di dalam firmannya Yang telah kita sebutkan tadi Membantah Persangkaan orang-orang munafik Yang mana mereka mengatakan Kalaulah mereka berpilihan Maka mereka tidak akan Terbunuh Mereka tidak akan Merasakan kekalahan Lantas Allah mengatakan Ya Kalaulah seseorang itu Sudah ditakdirkan Mati pada suatu tempat Dia akan mendatangi Tempat tersebut Ini menunjukkan kepada kita Untuk senantiasa Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mempersiapkan diri kita Ya Kematian itu Akan datang Cepat atau lambat Semua kita akan Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Sesehat apapun Suatu saat Ya akan dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Di tempat yang Bagus Sebagaimanapun Di rumah yang mewah Sebagaimanapun Dengan makanan yang Sehat seperti apapun Ketika ajal Allah Telah datang Takdir Allah Telah ditetapkan Maka Itu akan sampai Kepada seseorang Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Intinya Seseorang itu Harus Beriman Kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun bentuknya Baik itu Sebuah kebaikan Yang dia pandang Ataupun Keburukan Yang dia pandang Adapun takdir Allah Yang datang dari sisi Allah Sebenarnya itu Semua adalah kebaikan Ya kebaikan Namun manusialah Yang memandangnya Sebagian memandang Itu kebaikan Sebagian lagi Memandang itu Adalah keburukan Insya Allah akan kita sambung Pembahasan ini Setelah Jeddah Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ola Rasulillah Ya Mabadu Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Kembali kita melanjutkan Pembahasan kita Dalam sebuah tema Yaitu Bagaimana hukumnya Ketika seseorang Mengucapkan Seandainya saja Kalau lah saja Dalam suatu perkara Yang telah Telah terjadi Kembali kita akan Membacakan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Ali Imran Ayat ke-168 Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Alladzina qalu Li ikhwanihim Wa qa'adu Lau ata'una Ma kucilu Kul fadarau An anfusikumul maut In kuntum sadiqin Ya Mereka orang-orang Munafik mengatakan Kepada Teman-temannya Dan mereka adalah Orang-orang yang tidak Berangkat mengikuti Jihad Lau ata'una Kalau lah mereka Mengikuti Saran kita Perintah kita Maha kutilu Mereka tidak akan Terbunuh Ya Terjadi pada Perang Uhud Mereka memberikan saran Namun Ya Mereka mengatakan Agar tidak keluar Ya Supaya tidak terbunuh Ya Mereka mengatakan Lau ata'una Seandainya mereka Seandainya mereka Mengucapkan Mengucapkan kata-kata Seandainya Kalaulah saja Terhadap sesuatu Yang telah ditakdirkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Kul fadarau An anfusikumul maut Katakanlah Ya Cegahlah kematian itu Dari diri kalian Kalau kalian Benar-benar Orang-orang Yang benar Ba'um muslimin Rahimani Warahimakumullah Jema' Jami'an Yungkiru ta'ala Alal munafikin Allathina Yu'ariduna Al-Qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengingkari Orang-orang Munafik Yang mana Mereka itu Tidak mengimani Qadar Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan ucapan Mereka Bagi orang-orang Yang keluar Berjihad Bersama Rasul Sallallahu Walausallam Pada Perang Uhud Lausami'u Masyuratana Seandainya Mereka Mendengarkan Saran kami Bilku'udi Wa'adamil Khurud Saran kami Yaitu Untuk diam Dan tidak keluar Mereka Tidak akan Terbunuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membanta Ucapan Mereka itu Sebagai bentuk Penolakan Takdir itu Allah Banta Kalau mereka Benar-benar Mampu Untuk Menolak Kematian Itu Yang telah Ditakdirkan Kepada Mereka Mereka Diperintahkan Untuk Menangkal Ataupun Menghalangi Kematian Bagi diri Mereka Kalau Mereka Tidak Sanggup Untuk Menangkal Kematian Itu Bagi diri Mereka Lantas Bagaimana Mereka Akan Sanggup Untuk Menangkal Selain Daripada Mereka Intinya Mereka Menyesali Apa Yang telah Terjadi Dan Mengucapkan Seandainya Kalau Saja Maka Yang demikian Itu Dilarang Allah Bantah Mereka Itu Faedah Yang bisa Kita Ambil Yang pertama Peringatan Dari Ucapan Kata-kata Seandainya Kalau Saja Sebagai Bentuk Tidak Beriman Terhadap Takdir Menyelisih Takdir Dan Merasa Tidak Suka Terhadap Musibah Yang Ditimpah Atau Menimpa Padanya Tidak Tidak Boleh Seorang Mengatakan Demikian Apa Yang telah Terjadi Padanya Maka Dia Mengimani Meyakini Itu Datang Dari Sisi Allah Kemudian Kemudian Yang berikutnya Yang berikutnya dari iman itu adalah al-istislam lil-qadai wal-qadar. Pasrah, menyerah terhadap takdir Allah SWT. Ini merupakan konsekuensi dari keimanan seseorang. Orang yang beriman, maka dia akan percaya, dia yakin, dia akan serahkan apa yang terjadi padanya itu memang benar dari takdir Allah SWT. Ini merupakan konsekuensi keimanan seseorang. Artinya orang yang beriman, benar-benar beriman, maka seharusnya dia adalah orang yang pasrah terhadap takdir yang telah Allah takdirkan untuknya. وَأَنَّ عَدَمَ الْإِسْتِسْلَامِ لَهُ مِنْ سِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ Orang-orang yang tidak menerima takdir, ini merupakan atau ada padanya sifat-sifat orang, orang munafik. Mereka adalah orang-orang yang tidak menerima, tidak pasrahkan takdir Allah SWT. Kemudian yang berikutnya, مَشْرُعِيَةُ مُجَادَلَةِ الْمُنَافِقِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَحْلِ الْبَاطِلِ disyariatkan kita untuk membantah orang-orang munafik dan orang-orang yang menegakkan kebatilan لِيْبِطَلِي شُبَابِهِمْ untuk membatalkan, menghapuskan syubahat yang ada pada mereka. وَدَحْ دِيَبَاطِلِهِمْ untuk menghapuskan kebatilan-kebatilan yang ada pada mereka. Layaknya Allah SWT menyangkal, menyanggah orang-orang munafik yang mengatakan seandainya begini dan begitu, demikianlah kita diperintahkan untuk senantiasa membenarkan dan menangkal kebatilan yang ada pada orang-orang yang menyebarkan kebatilan tersebut. Intinya, kaum muslimin, رَحِمَنِ وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ جَمِعًا kita beriman kepada takdir Allah SWT yang telah ditakdirkan untuk kita di muka bumi ini. Dan dilarang bagi kita untuk mengatakan, mengucapkan seandainya kita melakukan ini, seandainya kita melakukan itu sebagai bentuk untuk tidak menghimani takdir itu sangatlah dilarang di dalam syariat kita. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. wa'akhiru da'wanan Alhamdulillahirrahmanirrahim Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 selamat menikmati